Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Ali dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester genap kurikulum 2013 kita hari ini akan belajar tentang lapisan bumi bagaimana lapisan bumi itu sendiri strukturnya bagaimana langsung aja kita belajar bersama ya anak-anak oke bumi kita akan mengidentifikasi struktur atau komponen dari bumi bumi terdiri atas 3 komponen utama yaitu komponen gas atau atmosfer komponen padat atau listosfer komponen air atau hidrosfer komponen lain bumi yaitu bagian es atau disebut juga kriosfer bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau biosfer atmosfer berikutnya apa itu atmosfer atmosfer adalah selimut udara yang melilingi bola bumi atmosfer terdiri dari campuran gas gas kuat air dan debu komposisi gas pembentuk atmosfer adalah nitrogen oksigen argon karbon dioksida neon metan helium hidrogen xenon ozon dengan kadar yang paling banyak adalah nitrogen yaitu 78,8% berikutnya oksigen dengan persentase 20,95% sisanya kurang lebih 1,5% adalah gas-gas argon karbon dioksida neon metan helium hidrogen xenon dan ozon berikutnya disini struktur atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi sampai yang paling jauh dengan bumi yang pertama adalah troposfer kemudian ada stratosfer kemudian ada mesosfer kemudian ada termosfer dengan yang paling jauh adalah eksosfer dengan aplikasinya seperti ini ini bumi yang paling dekat bumi lapisan atmosfer yaitu troposfer berikutnya semakin jauh stratosfer semakin jauh lagi mesosfer semakin jauh lagi termosfer semakin jauh lagi eksosfer troposfer dari permukaan bumi di atas permukaan bumi adalah 10 km berikutnya 30 km nah ini sudah ada jarak dari permukaan bumi oke berikutnya adalah struktur yang akan kita belajar yang pertama struktur atmosfer pada troposfer troposfer lapisan atmosfer paling bawah yang paling dekat dengan bumi dengan ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut tempat terjadinya fenomena cuaca seperti hujan angin awan salju itu ada di lapisan atmosfer yaitu troposfer suhu udara berkurang 6,4 derajat celcius setiap naik 1000 meter berikutnya ada stratosfer dimana ketinggiannya adalah 10 sampai 50 km di atas permukaan laut disini tidak ada aktivitas cuaca sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet perlu diingat stratosfer disini ada bagian penting di tebali-palif yaitu gasnya ozon menyerap radiasi ultraviolet lapisan berikutnya mesosfer mesosfer di atmosfer itu ketinggiannya 50 sampai 85 km di atas permukaan laut menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa itu mesosfer lapisan berikutnya termosfer merupakan lapisan panas dimana suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat celsius disini termosfer dapat membakar meteoroid meteorit disini meteorit itu mencoba untuk menghantam bumi namun sudah terkikis di lapisan atmosfer yaitu di termosfer berikutnya eksosfer batas atmosfer yang paling luar ketinggiannya lebih dari 500 km di atas permukaan laut lapisannya sangat tipis unsur penyusun utama eksosfer adalah hidrogen cuaca keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama unsur-unsur cuaca yang pertama suhu udara tekanan udara kelembapan udara angin curah hujan keadaan awan dan intensitas penyenaran matahari tekanan udara tenaga yang bekerja untuk menggerakkan masa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu alat ukur tekanan udara adalah barometer semakin tinggi tempat maka tekanannya makin berkurang jadi semakin tinggi suatu daerah dari permukaan laut maka tekanannya semakin rendah isobar adalah garis kayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama berikutnya apa itu lapisan ozon lapisan ozon atau O3 itu terdapat pada lapisan atmosfer tepatnya di stratosfer berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga melindungi bumi kita dari radiasi matahari dan bahayanya konsentrasi ozon di atmosfer itu berubah setiap waktu gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon kemudian menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia merusak tanaman pangan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara seperti ini jadi disini ini gambaran ilustrasinya proses pemecahan molekul ozon oleh CFC jadi CFC itu dari mana CFC bisa berasal dari parfum bisa berasal dari AC atau pendingin ruangan atau bisa dari reflegerator atau kulkas sinal ultraviolet dapat menghancurkan molekul CFC disini molekulnya kemudian atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon O3 dalam bentuk molekul ini O3 ini dihancurkan oleh atom CL kemudian atom CL tadi jika bergabung dengan atom oksigen akan menghasilkan ikatan oksigen klorin CLO atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon O3 molekul selanjutnya adalah litosfer litosfer adalah memiliki struktur inti mantel dan kerak ini akan kita belajar satu persatu mantel terdiri dari astenosfer dan mesosfer struktur bumi dari yang paling dalam namanya inti dalam lapisan berikutnya namanya inti luar lapisan berikutnya namanya mantel bumi lapisan terluar namanya kerak bumi inti bumi memiliki masa jenis 10-13 gram per cm kubik strukturnya inti dalam jari-jarinya 1200 km inti luar jari-jarinya 2250 km terdapat kandungan besi dan nikel volumenya kurang dari 20% volumen bumi berikutnya mantel bumi merupakan masa cair liat dan sangat panas terdiri dari silisem dan magnesium berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari masa bumi masa jenisnya 4,5 gram per cm kubik kerak bumi atau kulit bumi membentang di atas mantel bumi atau menyeluh bumi berupa masa padat yang terdiri dari silisem dan aluminium berupa batuan asam dan basah hanya menempati 0,5% dari masa total bumi kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi kerak terdiri dari dua jenis yang pertama kerak penua membentuk daratan dengan kedalaman antara 30-50 km di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km sedangkan kerak samudera terdiri di bawah permukaan laut lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5-15 km pembentukan muka bumi itu ada berasal dari tenaga endogen dan tenaga exogen pembentukan muka bumi berasal dari tenaga endogen itu dari gerak tektoniknya vulkanismenya dan gempa bumi sedangkan tenaga exogen berasal dari pelapukan pengikisan sedimentasi oke langsung aja kita bahas satu per satu tektonisme peristiwa pergeseran dan perubahan letak rak bumi dalam skala besar meliputi lipatan patahan dan tektonik lempeng lithosphere terdiri dari enam lempeng utama yaitu lempeng afrika lempeng amerika lempeng pasifik lempeng aurasia lempeng india dan lempeng antartika dan beberapa lempeng kecil lempeng utamanya ada enam ya di lapisan lithosphere teori tektonik lempeng yang pertama teori pergerakan benua atau continental drive disini dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi asal jerman bernama Alfred Wigner semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau panjang sekitar 200 juta tahun yang lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan itu teorinya teori pergerakan benua tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh kelemahannya itu kelemahan dari ahli meteorologi asal Jerman jadi seperti ini sebetulnya ini menyatu karena pergerakan menteng maka ini terpisah saling menjauh ini yang pertama sekitar 200 juta tahun yang lalu semua daratan tergabung dalam sebuah benua raksasa yang disebut pangayai kemudian sekitar 110 juta tahun yang lalu pangayai terpisah menjadi sejumlah daratan seperti ini Afrika dan Amerika Selatan terbentuk kemudian benua-benua pada saat ini hanyutan benua terus berlanjut sehingga sekitar 50 juta tahun yang lalu diperkirakan Amerika Utara akan terpisah dengan Amerika Selatan dan bergabung dengan benua Asia sekarang sisa-sisa fosil dari Siana Sinonatus atau repletrisik jenis daratan dengan panjang sekitar 3 meter adanya di Amerika Selatan kemudian sisa-sisa fosil dari jenis Mesosaurus Air Tawar itu disini juga sama di Amerika Selatan ini masih bergabung Amerika sama Afrika kemudian ini semakin terpisah semakin menjauh semakin menjauh sehingga Australia terpisah dengan Antartika Antartika terpisah dengan India Afrika terpisah dengan India Amerika Selatan terpisah dengan Afrika berikutnya adalah teori pergerakan dasar laut atau sea floor spierting dikemukakan oleh Harry Hath di bawah krak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki masa jenis yang rendah akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudera kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera sehingga bagian dasar kerak samudera tersebut menjauh dari punggung kerak samudera dan membentuk sebuah patahan teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung yang ada di bawah laut seperti ini disini ada mahmat periode normal magnetism periode resep magnetism periode normal magnetism seperti ini kemudian disini akan membentuk gunungan yang ada di bawah permukaan laut berikutnya adalah teori tektonik lempeng teori tentang proses bergesernya kerak bumi atau lempeng karena pengaruh arus konveksi menurut teori ini seiring waktu lempeng lempeng bergerak saling menjauh dan saling bertemu dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek sehingga bertubukan dan menunjam proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi batas antara dua lempeng dikenal sebagai sesar atau patahan kemudian pada umumnya di daerah sesar daerah yang lonak atau tekanan yang hebat banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa jadi di daerah patahan itu sering terjadi gempa pemanasan yang terus menerus dari lapisan itib bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel arus konveksi ini terus menerus menumbuk kerak bumi sehingga kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan akan melengkung dan jika masih ditumbuk lagi maka akan patah kerak yang telah patah akan terbawa oleh arus konveksi bergeser ke kiri atau ke kanan lempeng bila lempeng lempeng samudera menabrak lempeng penua maka akan menunjam atau kergesekan lempeng samudera akan meleleh mencair dan berubah menjadi mahma dan energi atau tenaga karena makin ke bawah suhunya makin tinggi karena proses ini berlangsung terus-menerus maka di daerah zona penunjam atau zona gesekan akan terkumpul tumpukan mahma dan energi bila mahma dan energi terus bertambah maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut 1. mahma akan menerobas lempeng di atasnya melalui letakan atau patahan dan terbentuk gunung api atau vulkanisme bila tumpukan energi di daerah penunjam demikian besar maka energi tersebut akan mampu menggoyangkan dan menggetarkan lempeng benua dan samudera yang disebut gempa bumi atau staisme lempeng yang saling bertumbukan tadi dapat menyebabkan pergeseran lapisan batuan atau kerak bumi wujudnya kulit bumi bisa melengkung atau bahkan patah gejala ini yang disebut dengan gejala tektonisme jenis pergerakan lempeng ada tiga macam gerakan jenis pergerakan lempeng yang pertama divergen saling menjauh konvergen saling mendekat yang ketiga geseran jadi tiga jenis pergerakan lempeng adalah divergen konvergen geseran divergen saling menjauh konvergen saling mendekat kemudian ada yang geseran seseran daerah lempeng yang pecah disebut pole atau patahan atau sesar jenis sesar ada tiga sesar normal sesar terbalik atau reserve pole sesar geser atau strike split pole seperti ini gambar-gambar sesar ini ya geserkan atau patahan efek dari pergeseran lempeng adalah gempa bumi yang kedua terbentuknya gunung api jadi efek dari pergeseran lempeng tadi dapat menyebabkan gempa bumi dan terbentuknya gunung berapi gempa bumi kita akan belajar apa itu gempa bumi getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik terjadi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi klasifikasi dari gempa bumi di sini ada gempa bumi tektonik vulkanik dan runtuhan serta tumbukan klasifikasi gempa bumi berdasarkan penyebabnya yaitu tektonik vulkanik runtuhan dan tumbukan istilah dalam gempa bumi hiposentrum adalah pusat gempa bumi itu hiposentrum epicentrum adalah titik atau garis gempa di permukaan bumi yang tegak lurus di atas hiposentrum jadi epicentrum ini adalah tegak lurus terhadap hiposentrum seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi ahli seismologi itu ilmuwan yang mengaji gempa bumi seismograf alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang teknik magnitude ketinggian garis pada gambar besarnya energi yang dilupakan saat gempa seismograf adalah grafik hasil catatan dari seismograf seismogram adalah grafik hasil catatan dari seismogram berikutnya klasifikasi berdasarkan kedalaman atau hiposentrumnya gempa bumi kedalamannya lebih dari 300 km disebut gempa bumi dalam menengah itu antara 100 sampai 300 km dangkal itu adalah kurang dari 100 km itu untuk klasifikasi kedalaman hiposentrumnya gempa bumi ada 3 ada dalam ada menengah ada dangkal klasifikasi berdasarkan jarak epicentrum gempa bumi ada lokal ada jauh ada sangat jauh kalau lokal itu kurang dari 10 tangkat 4 km atau 10 ribu km yang jauh kurang lebih 10 ribu km sangat jauh berarti lebih dari 10 ribu km berikutnya tanda-tanda terjadi tsunami air laut yang surut secara tiba-tiba bau asin yang sangat menyengat dari kejauhan tambah gelebang putih atau suara gemuruh yang sangat keras batas warison antara lautan dan langit tidak terlihat jelas merasakan terjadinya gempa biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai terlihat seperti mendidih di Indonesia pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat di pulau Sumatera sana ya tepatnya di provinsi Banda Aceh oke kita akan mengenali gejala terjadinya tsunami kondisi normal seperti ini gambarnya pada saat gempa terjadi dislokasi di laut jadi ini sudah terjadi dislokasi di laut di daratan merasakan getaran gempa kemudian ini tadi dislokasi di laut lagi akan membentuk tsunami ini kurang lebih cepatannya adalah 800 km per jam dimana air surut tiba-tiba arah ditarik oleh patah sumami mencapai pantai gelombang semakin besar semakin datang menuju ke daratan banjir menjorok ke darat menyapu kembali lautan sehingga air-air laut menggulung daratan gempa bumi yang pertama mitigasi bencana sebelum gempa saat gempa sesudah gempa kita akan belajar tentang mitigasi gempa bumi sebelum terjadi gempa bumi kunci utamanya adalah mengenali apa yang disebut dengan gempa bumi pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda terlindungi dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi seperti longsor dan lainnya kemudian kalian bisa mengenali lingkungan tempat kalian bekerja atau tempat kalian berada kemudian persiapan rutin pada tempat bekerja dan tempat tinggal yang berikutnya penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material saat terjadi gempa bumi disini ilustrasinya seperti ini kalau bisa kalian terlindung di bawah meja jangan keluar karena akan tertimpa runtuhan kalau kalian mengenali mobil juga ini ada tetakan di jalan kemudian kalau kalian berada di pantai berarti kalian akan tergulung oleh pomba sesudah terjadi gempa biasanya keluar dari bangunan tersebut periksa lingkungan sekitar jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa jangan berjalan di daerah sekitar gempa berikutnya kita akan belajar tentang gunung api gunung gunung api gunung api terbentuk akibat adanya pergerakan antar lempeng saat meletus gunung berapi mengeluarkan material-material yang terdiri dari lava tetra atau hujan debuk lokanik dan gas mahma adalah batuan pitcher yang meleleh yang terdapat di dalam perut bumi lava adalah mahma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan erupsi adalah naiknya mahma ke permukaan bumi kawah adalah lubang melingkar darah puncak gunung berapi aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api yang terkenal adalah cincin api pasifik atau ring of fire disini adalah struktur gunung berapi ini adalah lubang kepundan ini erupsi pusat kawah erupsi samping ini lelehan lava ini adalah pipa kepundan vulkanisme segala proses yang terhubung dengan penyusupan mahma baik yang sampai ke permukaan bumi atau tidak sampai ke permukaan bumi penampang bagian gunung berapi seperti ini yang paling dalam ini mahma kemudian dikeluarkan menuju ke erupsi mahma ini adalah lava pijar yang keluar mahma yang keluar tingkat isyarat gunung api di Indonesia ada status statusnya awas siaga waspada normal dikatakan awas jika menandakan gunung berapi segera meletus siaga berarti menandakan gunung berapi sedang bergerak ke arah letusan waspada ada aktivitas apapun yang terbentuk di gunung berapi normal tidak ada gejala aktivitas perkenaan mahma mitigasi bencana gunung berapi perkenalkan struktur bangunan tahan api penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat apu gunung api membuat barak pengungsian yang permanen terutama di sekitar gunung api yang sering meletus seperti gunung merapi di Giy dan Jateng gunung Semeru di Jatim dan Gunung Karang Ngetang di Sulawesi Utara berikutnya kita akan belajar tentang lapisan hidrosfer hidrosfer adalah lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi kurang lebih 70% permukaan bumi terdiri atas air yang terseper di jaratan lautan udara dan di lapisan dalam perut bumi jumlah air yang ada di bumi jumlahnya tetap dan tidak akan berubah hanya pasokan airnya saja yang berbeda di setiap wilayah sebaran air laut 72% 97% 2% lapisan es 2,15% air tanah hanya 0,625% sedangkan air tawar hanya 0,017% atmosfer 0,001% itu sebaran air yang ada di bumi kita air yang ada di bumi memiliki siklus sikrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus siklusnya seperti ini mulai dari cadangan air di lautan terjadi penguapan kondensasi pengembunan cadangan air di atmosfer kemudian cadangan dalam bentuk es dan salju seperti ini ada pengendapan limpasan salju cairan ke sungai kemudian masuk lagi ke peresapan atau keluar melalui air tanah banjir aliran air yang berlebihan sehingga meluap ke daratan menyebab banjir tingginya curah hujan sistem pengelolaan lingkungan yang buruk perilaku manusia yang buruk dampak banjir kerusakan fisik dan korban jiwa kontaminasi air bersih dan kerugian material oke demikianlah lapisan bumi yang telah kita pelajari semoga bermanfaat untuk kalian semua saya akhiri sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh